Intro Selamat datang di Untung Review, Sobat Untung Semoga Anda beruntung hari ini Hari ini kita akan mereview sebuah lensa kit ya dari Sony Biasa kalau Sobat Untung ingin upgrade dari APS-C ke full frame Ini adalah lensa yang kadang kita dapat kalau kita beli bodi Sony yang A7 baru ya Dia adalah lensa 28-70mm f3.5-56 ya F-nya kalau yang 3.5 itu nanti ke F22 yang 56 ke F36 Minimal fokus dari lensa ini adalah 30cm dengan pembesaran hampir 0,2 kali ya Sony juga memberikan hood untuk lensa ini Jadi kita bisa pasang di depannya Ya untuk melindungi optik bagian depannya Lensa ini memiliki 9 elements di 8 group Dan ada 3 asperical elements dan 1 ED elements Dengan aperture blade sejumlah 7 Beratnya cukup ringan 295 gram hampir 300 gram Jadi bodinya ini dari plastik ya Dengan filter ukuran 55 cm Filternya Nah ini 55 cm ya Untuk lensa kit ini Karena dia kan aperturenya tidak fix ya Di F berapa Jadi saya akan lihatkan Untuk dia punya F-nya Jadi F3.5 Ini kita hanya dapat di 28-30mm ya Kalau kita naikkan ke 31 Dia sudah berubah menjadi F4 Dan 4mm di F45 Dan 51-52mm jadi F50 Dan yang terakhir Di 56 ada di Focal length 61-10mm Ya karena dia F-nya gerak ya Jalan Untuk lensa kit ini Untuk dipakai jalan Jalan-jalan lah ya Lensa ini cukup bagus Ini adalah sampel di 28mm Untuk review hari ini Saya tidak akan Memberikan contoh sampel foto Di siang hari Karena ini lensa cukup bagus Untuk dipakai siang hari Apalagi di outdoor Yang sering dipertanyakan Sama teman-teman Atau sebet untung adalah Bagaimana performanya Atau bagaimana kita Menggunakan lensa ini Indoor Ya Yang Satu hal yang perlu kita Ketahui adalah Lensa ini memiliki Aperture kan tadi ya 3,5 hingga 5,6 Otomatis Kalau kita ingin Mengambil foto Indoor Terutama ada Event Ya Seperti ini misalnya Di 52mm F5 Atau mungkin Ini Berikutnya Di 28mm F4,5 Sebet untung Harus Membawa Sebuah flash Jadi Untuk flashnya Bebas ya Bisa flash apa pun juga Saya suka flash ini sih Ini Nissin i40 Dia for Sony ya For Sony Ya Gnnya hanya 40 Di ISO 100 Tapi ini sudah cukup sekali sih Kalau saya bilang Untuk memfill in Kita punya Kebutuhan ya Juga dapat diffuser Untuk ini Kita akan bahas Mengenai Nissin i40 ini Di Video Yang lain ya Dari video ini Tapi menggunakan Flash sekecil Ini saja Lensakit ini Sudah bisa dipakai Di indoor Ini lagi Sample di 28mm Yang terakhir Di 56mm Di F56 ya Nah Sekarang Saya akan Berikutnya Saya akan Nihatkan Bagaimana kalau Kita tidak menggunakan Flash ini Tapi tetap menggunakan Lensakit ini Untuk kebutuhan indoor Apalagi itu Performa ya Untuk itu apa Semacam acara ini Saya akan Nihatkan Ini sekarang adalah Sample foto di 70mm Di F56 Dengan shutter Seper 250 Yang Bisa kita lihat adalah Ini di ISO 8000 ya Jadi kalau kita Ini saja pertanyaan Pertama adanya Saya tinggal Resize Dan saya Lihatkan di video ini Dalam praktek Sehari-hari Tidak mungkin Kita menggunakan Bodi yang Mampu menghasilkan foto Dengan ISO Sekian tinggi Tanpa noise Nah Kalau misalnya Beruntung Hanya mampu Untuk memakai ISO Misalnya Di 2500 Ya Ini adalah Sample foto Yang saya ambil Di ISO 2500 Otomatis gelap ya Ini mungkin Agak under Sekitar Satu stop Satu setengah stop Under Kita akan sekarang Terangkan Ini tadi ya Foto yang sama ini Kita terangkan Dan Kita Agak Burn Kita burn Tepi-tepinya sedikit ya Jadi kata lebih bagus Dan Sample-nya sekarang Jadi Foto ini Didapat Menggunakan Hanya ISO 2500 Di 70mm Di F5.6 Dengan shutter Seper 250 Jadi Lensakit ini Tanpa flash Ini tanpa flash ya Masih bisa kita gunakan juga ini Untuk merekam Event Ya Sekarang Saya akan Lihat lagi foto Berikutnya Ini di ISO 1600 Jadi Lebih gelap lagi ya Kalau kita Di foto ini Mungkin Under Hampir Satu setengah Dua stop Ini undernya Bisa kita Perbaiki di Photoshop Dan ini Hasilnya berikutnya Jadi Hanya menggunakan ISO 1600 Dengan shutter Seper 250 Di F4.5 Jadi kita agak Majukkan sedikit Jangan di 70mm Tapi di 46mm Otomatis kita bisa mendapatkan F4.5 Hampir Satu stop Lebih Terang Daripada F5.6 Kalau di 70mm Dan hasilnya Seperti ini Jadi Sebaik untung Lensakit ini Kalau kita tahu Bagaimana Cara menggunakannya Dan kita tahu Berapa Seater kita butuhkan Dan kita juga tahu Berapa ISO Maksimal Dari kita punya Bodi Kamera Mau itu A7 Mark II A7 Mark I Yang perlu dipartikan adalah Momen Usahakan obyeknya Mendapatkan cahaya Semaksimal ya Jangan Terlalu gelap Otomatis Ya Tapi Dengan cahaya Apa adanya Di panggung Stage Kita masih bisa Menggunakan lensakit ini Meskipun di F4.5 Atau F5.6 Masih bisa Jadi jangan Ragu Kalau sebetulnya Ingin upgrade ke Full frame Takut harus Beli lensa Yang lebih mahal Ini lensa Cukup mumpuni Memang Fnya gak bisa kecil ya Tapi untuk hasil Kecepatan Atau fokus Masih bisa menghasilkan Gambar-gambar Yang sangat luar biasa Demikian Review kami Untuk lensa ini Ini adalah lensa kit ya Dan Hasilnya cukup bagus Jika sebetulnya Ingin Upgrade ke Full frame Usahakan Tetap Dikip Lensa kit ini Lensa fix Memang Disarankan Tapi lensa kit ini Sangat bagus Untuk Mendampingi Lensa-lensa fix Yang lain Demikian Review kami Kalau sebetulnya Belum Belanggan Yang lain bisa Belanggan channel kami Kami setiap hari Mencoba untuk Mereview Atau Mengetes Bodi kamera Bisa beli komentar Juga di bawah Apabila ada Masukan atau pertanyaan Sampai jumpa Lain kali Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih kerana menonton! sub indo by broth3rmax